Intro Haleluya, shalom, shalom Bapak, Ibu, Saudaraku, sahabat-sahabat Kristus yang senantiasa diberkati dan disertai Tuhan Kasih karunia Allah di dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus senantiasa melimpah atas kita dan campur tangan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita bersuka citalah buat orang-orang yang berharap kepada Tuhan berbahagia lah orang-orang yang setia menanti kedatangan Tuhan berjumpa kembali bersama dengan saya dalam Renungan Pagi World of Wisdom Renungan ini adalah renungan yang saya berharap membawa dampak membawa penghiburan, membawa sukacita bahkan membawa kepastian atas penyertaan Tuhan buat kita semuanya sahabatku yang dikasihi Tuhan menanti itu bukan pekerjaan gampang menanti bukan pekerjaan mudah untuk kita lakukan menanti untuk dipromosikan, menanti dapat berkat, menanti dapat jodoh menanti dipulihkan, bahkan menanti untuk sembuh pun itu bukan pekerjaan gampang tetapi yang luar biasa ada satu penegasan yang indah menanti Tuhan dengan kesetiaan itu berbeda ceritanya menanti kedatangan Tuhan dengan penuh ketaatan itu membuatkan hasil yang luar biasa tetapi dalam prakteknya banyak orang gugur banyak orang berjatuhan banyak orang tidak lagi ada dalam firm dalam kesetiaan di hadapan Tuhan saya berdoa siapapun Anda yang join dalam World of Wisdom adalah orang-orang yang setia orang-orang yang berpengharapan orang-orang yang menempatkan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya kita baca satu ayat yang luar biasa dan ayat ini memberkati saya sahabat kini kasih Tuhan kita buka yuk wahyu fasal yang ke-3 ayat yang ke-10 pernyataan Tuhan atas jemaat di Villa Belvia demikian bunyi firman Tuhan karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku kata Tuhan maka aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencoba mereka diam di bumi ketekunan kita buat dampak yang luar biasa ketekunan kita membawa perlindungan yang luar biasa bahkan ketekunan yang Tuhan nyatakan atas kita membuat kita hidup dalam sukar cita sekali lagi jika menanti jangan pernah salahkan keadaan jangan pernah salahkan lingkungan percayalah penantian di dalam Tuhan membuahkan hasil yang luar biasa saya tahu pasis banyak diantara kita hari-hari ini mungkin sedang di persimpangan jalan sedang dalam pergumulan dalam tanah tutup penantian tapi pembacaan firman Tuhan jelas mengatakan menanti di dalam Tuhan mengandung janji untuk kebahagiaan yang kekal mari kita berdoa Bapak Allah yang baik kami mengucap syukur kepada-Mu terima kasih Tuhan terima kasih buat warning surga terima kasih buat firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan kami supaya kami memiliki kesetiaan dalam penantian memiliki kesetiaan dalam pengharapan kami percaya firman ini akan hidup atas hidup kami dan kami semakin bergairah di dalam engkau matrekan dalam hidup kami dan mampukan kami untuk hidup di dalam firman Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih telah menonton